Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Kamis kemarin menyampaikan rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi pengurusan keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan anggota partai politik calon peserta pemilu tahun 2019. Ketua KPU Kota Lubuklinggau, Efriandi Soehendri, mengatakan, sesuai peraturan PKPU No. 6 tahun 2018, Taliban sudah dijalankan terhadap 15 parpol dan nyatakan memenuhi syarat. Ada tiga partai politik baru, yakni Perindo, Bekarya, dan Partai Garuda, sedangkan 12 partai lama diantaranya Golkar, Demokrat, PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Gerindra, PBB, PKS, Hanura, P3, dan PAN. Ada tiga parpol yang sudah mendapatkan surat SK Kementerian Hukum dan HAM pada saat pendaftaran, sedangkan untuk tiga parpol ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan wajib untuk melaksanakan proses verifikasi parpol. Sedangkan untuk tahapan atau jadwal, sesuai keputusan KPU RI tentu dari hasil secara nasional akan diumumkan pada 17 Februari mendatang. Sementara itu ada lima partai politik belum hadir atau tidak mengirimkan keperwakilannya untuk mengambil hasil verifikasi faktual parpol, yaitu partai PKS, PBB, Perkarya, Nasem, serta Hanura. Hasil atas rekapitulasi pada 15 partai politik di Kota, tinggal 3 partai politik yang baru, 12 partai politik, berserta Juru tahun 2020. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.